Selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini Pada malam Jumat Tanggal 14 Maret 2024 Pertempatan pada bulan suci Ramadan ya 1445 Hijriah Pada malam hari ini teman-teman Saya akan membahas Lebih tepatnya Apa ya Bercerita Yaitu mengenai Mungkin akan saya kasih judul Pembahas malam hari ini Jangan melakukan inisiatif baru Setelah membeli burung baru Karena pengalaman-pengalaman Teman-teman yang lain Bahkan saya juga dulu Pernah Jadi begini teman-teman Di saat kita membeli burung Dengan tanda kutip Burung jadi ya Burung jadi Baik itu burung rumahan Baik burung gacor Baik burung yang petetan Ataupun Burung yang pikat Ranting atau pikat tanah Pokoknya burungnya udah jadi Terkadang di saat kita setelah membeli Yang namanya kita manusia Teman-teman ya Ada rasa gembira Ada rasa bangga Setelah keinginan kita tercapai Ketika kita beli burung Sampai rumah Belum cukup sehari Burung itu udah oprek-oprek Sama kayak anak muda Dari beli Motor baru Lepas pion Lepas kenalpot Ganti kenalpot Nah itulah Perumpamaan Jadi Saya sarankan Dengan teman-teman semua Setelah beli burung baru Pertama yang harus Teman-teman persiapkan adalah Pikiran teman-teman sendiri Mengapa saya katakan Pikiran teman-teman sendiri Tanamkan dalam pikiran Setelah kita beli burung baru itu Jangan dipegang-pegang dulu Saya sarankan sebelum membeli burung baru Persiapkan di mana tempat kita Menggantung yang tidak akan pindah-pindah Kalau sudah ada Belilah burung itu Setelah sampai rumah Kita gantung Jangan kita pindah-pindah Jangan kita pegang-pegang Jangan dulu dia jemur-jemur Biarkan saja Dulu teman-teman ya Biarkan saja Kalau dia sangkar layang Gantunglah Disitu Ataupun sangkar kurung Selama lebih kurang Satu minggu Teman-teman Mengapa saya kasih waktu Satu minggu Lebih kurang ya Bergantung kondisi burung juga Tapi rata-rata satu minggu Alasannya adalah Di dalam kurun waktu satu minggu itu Burung kita ini Baik tepukur Ataupun perkutut Dia mengenali sikon Baik pertama sikon wajah kita Sikon keadaan dalam rumah Sikon kebisingan Semua Yang berbeda dari tempat dia Awal pertama kita jemput Dari owner pertama Nah itu Yang harus bersiapkan Selanjutnya Tanyakan tentang burung itu Kebiasaannya bagaimana Mandi bagaimana Jamunya apa Cara menjemurnya bagaimana Apa yang disampaikan oleh owner pertama Ya itu yang kita lakukan teman-teman Tentunya setelah melewati Digantung selama satu minggu Jangan pernah melakukan inisiatif yang tidak sesuai anjuran dari owner pertama Jangan pernah Karena kebanyakan teman-teman begini Wah Ini burung baru saya beli Bangga Sayang sama burung Lalu dimandikan Posisi baru sehari dua hari tiga hari di rumah Kita mandikan Terimalah Efek sampingnya Burung itu bakal diem Macat Mengapa dia diem macat Karena kan dia lagi stres teman-teman Stres loh Pindah dari rumah owner yang sudah bertahun-tahun Pindah ke rumah kita Semua suasana itu berubah Teman-teman Dia stres Makanya jangan dulu kita pegang-pegang Jangan dulu kita Jemur-jemur Jangan dulu Lulus-lulus Jangan dulu dimandikan Pokoknya biarkan Digantung lah situ Ya Teman-teman Itu pesan saya Saya pesankan benar Saya tekankan benar Jangan dulu diganggu-ganggu Lebih kurang Selama Satu minggu Teman-teman Setelah satu minggu Baru kita lakukan Sesuai anjuran Order pertama Nah itu ya Oke kalau dia Oke kalau dia Murung terkukur Tidak seberapa sensitif Kalau perkutut Teman-teman Kalau perkutut Sampingan belit perkutut Gantung Belum cukup sehari Lulus Belum cukup dua hari Bandikin Itu Tunggulah Konsekuensinya Konsekuensinya Bakal fatal Burung itu Bakal macet lama Bakal macet lama Nah Nanti kita berpikirnya Begini teman-teman Aduh Ini burung Kenapa Lagi Perasal tadi Burungnya petetan Atau burungnya Gacordor Ngapa sampai sini Diam Bahkan dia berminggu-minggu Tidak mau bunyi Ya gimana Tidak teman-teman Salah kita Salah kita sendiri Burung-burung Nyampe Dia ganggu-ganggu Jangan Enak kalau kita beli Dari tetangga Atau teman satu kampung Atau masih satu kebupaten Dia tidak mabuk Kalau beli antar pulau Dipaketkan Masuk kotak Masuk paket Kalau dia mabuk Nah itu bakal panjang Biarkan dulu Kalau kita beli Biar dulu gantung Dan saya sarankan Beli yang masangkar-sangkarnya Ya Kalau tidak mau banyak proses Beli masangkar-sangkarnya Paling tambah Ada 100-200 lah Tapi kita enak Nikmatinya prosesnya pun enak Tidak terlalu ribet Itu teman-teman ya Saran dari saya Jadi pembahasan malam hari ini Yang saya bahas tadi adalah Jangan melakukan inisiatif sendiri Setelah membeli burung baru Itu Nama pembahasan kita tadi Bahaya teman-teman Bahaya Burung itu Tidak biasa Kita kasih A Terus kita kasih A Nanti macet Ujung-ujungnya apa Gak enakan Nama odor pertama Membuat hati kita Jelek Membuat kita berpikir yang gak-anggak Merasa dibohongi Padahal salah kita sendiri Ya Banyak teman-teman kayak gitu Banyak Bukan satu dua Hampir itu 50% kayak gitu Karena apa Sebenarnya Karena sifat bangga dia Teman-teman Sifat seneng Ini kelewat seneng Sudah lama Pengen punya burung Jadi Mumpulin duit Beli burung jadi Pas sampai rumah Dia hoprek-hoprek Kayak motor baru Kayak anak ABG Punya motor baru Ganti kenal pot Pasang ini Copot ini Semprot itu Nah Kalau burung jangan Jangan teman-teman Karena burung-burung Anggungan ini Tekukur Perkutut Itu burung-burung Yang susah lupa Mengapa saya katakan Susah lupa Dia Payah melupakan Dari tempat asal itu Payah Teman-teman Karena dicetak Pertamanya dia jadi Dia di rumah itu Sekarang pindah Ke rumah kita Jadi prosesnya itu Membuat dia stress Itu teman-teman ya Jangan melakukan Inisiatif sendiri Setelah Membeli burung baru Ya Tanyakan baik-baik Dengan order pertama Apa yang disampaikan Itu yang dilakukan Semoga teman-teman Bermanfaat Penjelasan saya ini Karena banyak teman-teman saya Yang mengalami hal seperti itu Ya Jangan sampai Karena sayang kata kita Tahunya merugi Bukan sayang Nah itu teman-teman ya Semoga bermanfaat Dari saya Saya bukan menggurui Bukan pula mengajari Tapi kita berbagi info Berbagi obrolan Berbagi pengalaman Semoga Bermanfaat Biar kita tidak Merugi Terima kasih dari saya Saya sendiri Bang Edi Di channel Yuka Oto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita semua sehat Panjang umur Dimurahkan rejeki Di dalam Bulan suci Ramadhani ini 1445 Hijri 2024 Mohon maaf Jika ada kesalahan Baik tutur kata Ataupun tinggal aku Terima kasih Selamat